eh eh tapi-tapi kemaren hari Sabtu ya abis dari kota tua loh ya elah nak kota tua doang kirain mah ke Lombok atau Bali atau Raja Ampat gitu kok tuh mah gue juga sering kali ih tau kayak gitu ya bangga-bangner kenapa emang? ih loloma kalo ke kota tua itu palingin pada foto-foto pada nongki tapi gatau kan sejarahnya kayak gimana dih emang di kota tuh ada sejarah gitu kirain aku dan dia doang yang punya sejarah eh lapan gus banget dah lu emang kayak emang sejarahnya kayak apa anak? ih 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 si Desman kayak punya doi aja udahlah udahlah ini ceritain aja ya kalian pada tau gak sebelum namanya berubah jadi Jakarta dulu namanya kota apa ayo? Batavia lah emang iya kiki bener tuh tapi sebelum jadi Batavia dulu tuh nama kotanya Jakarta nah Jakarta ini pas tahun 1526 luasnya cuma 15 hektare doang 15 hektare doang? itu mah cukup buat ngebangun kampus baru nak tapi kan pan buat sebuah kota itu tuh kecil loh terus pas tahun 1619 VOC ngehancurin Jakarta eh setahun kemudian Jakarta dibangun lagi tapi ganti nama jadi Batavia oh jadinya tadinya namanya Jakarta dulu ya baru Batavia ih kiki pintar banget sih nah abis itu tahun 1650 daerah Batavia selesai dibangun terus wilayahnya makin luas nah Batavia jadi kator pusat VOC deh pokoknya kota Batavia itu strategis banget terus nih ya pas Jepang ngejajah negara kita baru udah nama kotanya ganti jadi Jakarta oh gitu ya nak iya makanya teman-teman kalau nanti ke kotu jangan foto-foto doang tapi kita harus tahu sejarahnya nah ini lanjutin lagi ya ceritanya jadi gara-gara tempatnya yang strategis kota tuatu dulunya diperebutin loh mulai dari kerajaan Pajajaran, Taruman Negara, Kesultanan Banten, VOC, sampai Jepang merebutin kota tua ih kayak doi aja yang direbutin ih deh Svan serius sedikit dong ini ya dulu wilayah kota tuatu sempat disebut-sebut sebagai permata Asia sama ratu dari timur soalnya wilayah ini tuh bener-bener strategis buat pusat perdagangan di Asia Wah keren juga ya kota tua banyak dicariin sama banyak-banyak Yap bener banget Kiki Pan katanya sering ke kota tua tau nggak kalau di kota tua ada apa aja yuk Yang jelas ada museum Fatahila, museum wayang, keramik, terus apa lagi ya? Ah apa aja segitu doang dia taunya padahal di kota tua itu selain ada museum Fatahila ada juga museum Bank Indonesia museum bank mandiri, museum wayang, museum seni rupa, dan museum bahari Wah banyak juga ya gue taunya segitu doang Terus tau nggak kapan kota mulai dikunjungi banyak orang? nggak tau Jadi gubernur Jakarta di tahun 1972 yang namanya Alisa Dijin ngeluarin keputusan resmi buat ngejadiin kawasan kota tua jadi situs warisan sejarah tujuannya biar sejarah arsitektur dan bangunan yang masih ada bisa kejaga mulai rame tuh kota tua terus di tahun 2017 kali besar yang ada di daerah belakang kota tua direvitalisasi jadi dari situ makin rame kota tuanya dikunjungi Oh gitu ya nak Oh makasih nih ya udah ngasih lu banyak banget nih Gara-gara lu gue cinta udah Iya nak makasih nih ya gue jadi tambah pinter nih Sama-sama teman-teman semoga ibunya bermanfaat ya Amin Ngomong-ngomong soal kota tua nih kalian tau nggak meriam jagur pernah ngehamilin banyak cewek? Hah apalagi tuh penemsi jagur? Ih serem amat sih Desvan Iya meriam jagur yang gede itu tuh Pokoknya bentuk belakangnya tuh aneh dah nih nih Mau lihat nggak? Badi-badi Nih Ih Ih Udah 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 Matin Eh gue serius bentuk belakang meriamnya kayak gitu Kan kalo di Indonesia bentuk jari kayak gitu punya arti negatif gitu Ya kalo di Portugis itu tuh artinya semoga beruntung Jadi kan dulunya meriam itu tuh punya Portugis Terus pas VOC masuk Indonesia diambil alih lah sama VOC gitu Terus yang masalah ngambilin banyak cewek itu kok bisa? Nah Jadi dulu tuh banyak noni Belanda yang udah nikah lama tapi belum punya anak Pas meriam ini diambil alih sama VOC Banyak noni Belanda yang pada ngedapetin meriam ini Sambil berdoa biar dikasih ngomongan gitu Eh nggak lama setelah itu mereka pada hamil Bentar-bentar Kok bisa sih? Ya nggak tau Namanya juga mitos Masih ngomongin soal meriam jagur nih ya Jangan sekali-sekali deh Kalian naik ke atasnya Nanti kalian bisa digorong sama sosok anak kecil gitu Terus Jatoh patah tulang Ih Kok ini jadi merinding ya? Di Museum Fatahila juga banyak mitosnya tuh Katanya di kawasan Museum Fatahila Suka ada noni-noni Belanda yang suka mondar-mandir gitu Apalagi bagian penjara bawah tanah itu tuh Kalian pada tau kan? Kalo di Museum Fatahila ada penjara bawah tanahnya Katanya disitu suka bau anjir darah gitu Ah udah Epa Neneng nggak mau denger lagi Udan Udan Pernah denger soal toko merah? Oh bangunan merah yang ada di belakang kototo itu ya? Emang ada pandah? Itu tuh Katanya dulu tempat buat pembantaian orang-orang Hina Yang tinggal di sekitaran Jakarta dulu Astagfirullah Astagfirullah Ya Allah Mereka bener-bener ngebantai Nggak peduli tuh mau cewek cowok udah tua masih kecil Katanya sih sampe bikin genangan warna merah Gara-gara darah gitu Wah gila serem banget coy Kejam banget dah Iya kasian tau udah apaan jangan cerita lagi Hina udah nggak kuat dengernya Iya udah beres kok Nah pas gue ke kota tua tuh yang paling gue nemen itu pas dia awal masuk Gue disambut sama manusia-manusia patung Iya Aina juga liat tuh Iya pas gue ke kota tua gue kira itu patung beneran Pas gue samperin eh patungnya gerak gue lari deh Eh parah sih banyak banget manusia patung di kota tua Mulai dari pahlawan-pahlawan nasional sampe noni belanda juga ada cuy Iya bener noni belandanya cantik dong kayak Aina Jagodandanya Aina juga pengen deh belajar makeup dari dia Aduh nih ya kalo di kota tua tuh biasanya banyak yang nyewa sepeda ontel Buat muter-muter sama buat foto-foto udah biasanya tuh Iya tuh bener Berapa ya nyewa sepeda ontel sekali disana Setau gue paling 25 ribuan dah Iya Aina juga pengen naik sepeda ontel pas ke kota Tapi nggak jadi Aina nggak bisa naik sepedanya Oh iya masih tuh lagi ada banyak spot foto disono yang instagramable Bedah pokoknya dah Tujuh tuh tiap gue ke kota tua pasti aja gue dijegatin orang-orang buat jadi tukang foto mereka Ah itu memang nasib epan Tapi mending ya kalo gue disuruh motoin orang banyak Nyesek mah kalo gue kudu motoin orang yang lagi pacaran Mana pose fotonya sambil pegangan tangan lah Saling rangkul lah pengen gue bantingin aja tuh apenya Kasian Yang gue seneng juga disana Disana tuh banyak banget tempat makanan jajanan gitu Jadi gue nggak bakal takut kelaperan deh kalo ke kota Bener tuh nggak bakal takut kelaperan disana banyak Mulai dari restoran Terus ada makanan pinggir jalan Suasana juga suasana jaman dulu gitu dah pokoknya Tapi kalo makan di restorannya mah mahal Aina mah palingan makannya kerak telor Ih taunya kerak telor doang Padahal masih banyak banget Ada tukang selenang mayang Tukang tau gejrot Sama ibu-ibu penjual pecil juga ada disana Tapi kalo makanan yang di pinggir jalan gitu mahal gak sih? Nggak sih standar aja Kisaran lima ribu sampai dua puluh ribu lah Cocok lah buat manusia kerek kayak lupa Wah nggak kerasa temen-temen udah jam segini aja Padahal kita cuma ngomongin kota tua doang loh ya Iya ya gue juga nggak nyangka sih Banyak banget yang mesti diceritain dibalik kota tua Waduh saking asiknya kita cerita Gue lupa kalo gue ada kuliah hari ini Mana kali? Gue cabut duluan lah ya Nanti kita cerita-cerita lagi Oke Pania ya Ti Dede Pan Semangat Tamah pling C Prague Tengah 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 Terima kasih.